Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilam Maulani di Ilam Maulani Channel Channel inspiratif dan informatif Kembali menyapa dan berbagi dengan rekan-rekan Rekan-rekan guru di seluruh Indonesia Tiga bulan sudah Sejak Juli sampai September bulan ini Kita telah melaksanakan Pembelajaran jarak jauh PJJ atau Belajar di Rumah BDR Sehubungan dengan itu Dalam upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan PJJ atau BDR itu Maka saya membuat sebuah laporan Judulnya Laporan pembelajaran dari rumah Selama masa COVID-19 Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti Ini adalah logo SMP Negeri 19 Tasik Malaya Oleh Ilam Maulani SAG MPD Di bawahnya tertera Dinas Pendidikan Kota Tasik Malaya SMP Negeri 19 Tasik Malaya Tahun 2020 Laporan ini saya buat 4 tangkap Yang asli ini adalah untuk asib saya sendiri Kemudian Yang kedua Untuk pengawas Dinas Pendidikan Kota Tasik Malaya Yang ketiga Untuk pengawas Kementerian Agama Kota Tasik Malaya Yang keempat Untuk Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Tasik Malaya Untuk melihat lebih detail Lembar per lembar isi dari laporan ini Mari kita ikuti tayangan selanjutnya Tebal laporan ini Sebanyak 82 halaman Judulnya Laporan Pembelajaran dari rumah Selama masa COVID-19 Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti Oleh Ilam Maulani SAG MPD Dinas Pendidikan Kota Tasik Malaya SMP Negeri 19 Tasik Malaya 2020 Itu adalah lembar pertama cover Kemudian lembar kedua adalah Lembar pengesahan Pengesahan laporan ini Ada Tanda tangan guru PAI dan Budi Pekerti Saya sendiri Kemudian mengetahui Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Kota Tasik Malaya Bapak Budi Mariadi SPD MPD Di sebelah kanannya Kepala SMPN 19 Kota Tasik Malaya Bapak Tarlin SPD Dan di bawahnya adalah Pengawas PAI Bapak Dr. Anders Agus Sasmita MPDI Di lembaran ketiga adalah Lembaran kata pengantar Di lembaran selanjutnya adalah daftar isi Isi dari laporan ini Terdiri dari Dari 9 bagian Bagian pertama Dengan judul program BDR Daring atau luring di SMPN 19 Kota Tasik Malaya Bagian dua Jadwal pelajaran BDR Daring atau luring Mata pelajaran pendidikan agama Islam Dan Budi Pekerti kelas 7 dan 8 Semester ganje tahun pelajaran 2020-2021 Di SMPN 19 Kota Tasik Malaya Bagian tiga RPP BDR atau Daring atau luring Bagian empat Silabus BDR Daring atau luring Bagian lima Materi pembelajaran BDR Bagian enam Lembar penugasan belajar peserta didik Bagian tujuh Media Daring WA Google Classroom dan Google Form Bagian delapan Petunjuk Ini ada salah tulis sedikit Petunjuk penggunaan media belajar BDR Kemudian bagian terakhir atau bagian sembilan Daptar hadir dan nilai PAI PTS peserta didik Kita masuk ke Halaman lima bagian satu Program BDR Daring atau luring Di SMPN 19 Kota Tasik Malaya Rekan-rekan Jadi program BDR ini dilaksanakan di sekolah kami Termasuk materi pembelajaran pendidikan Agama Isam dan Budi Pekerti Sekolah kami memutuskan bahwa Media program BDR itu adalah kombinasi Antara Daring dalam jaringan Dengan luring Luar jaringan Khusus daring menggunakan aplikasi WA Google Classroom dan Google Formulir Sedangkan luring menggunakan buku teks pelajaran Yang diambil oleh peserta didik Perpusatkan sekolah Dan modul pendidikan agama Islam Jadi secara lebih lengkap Program Belajar di Rumah atau BDR Pada pembelajaran pendidikan agama Islam Ini bisa digambarkan di Slide Itu bagian pertama Selanjutnya bagian kedua Adalah jadwal pelajaran BDR Daring dan luring Khusus mata pelajaran pendidikan agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 7 dan kelas 8 Untuk semester 1 Tahun pelajaran 2020-2021 Di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya Kebetulan saya mengajar di kelas 7 7A 7B 7C 7D Dan 7E Juga di kelas 8 8C D E Dan F Saya diberi jadwal Pembelajaran daring itu oleh Wakasek Kurikulum Atau Wakasek Akademik Ini pada hari Jumat PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Daringnya dari pukul 07.30 Sampai 09.30 Ini Di ini merupakan jam ke 1 Ini di jam ke 3 ada CAD CAD itu adalah CADANGAN WAKTU Jadi ini ada CADANGAN WAKTU Tentu atas kesepakatan guru dan siswa Antara jam 13 sampai jam 14 Jadwal saya di kelas 7 hari Jumat Kemudian jadwal mengajar saya daring di kelas 8 adalah Ini dikasih tanda kuning ini hari Kamis Jam ke 1 Pukul 07.30 sampai 09.30 Kita masuk ke bagian ketiga yaitu RPP BDR Ada daring dan luring Saya cantumkan disini RPP kelas 7 dan kelas 8 semester 1 Penyajian video tentang RPP sudah saya sajikan di video sebelumnya Yaitu contoh lengkap RPP kelas 7 dan RPP kelas 8 semester 1 Khusus RPP PJJ atau BDR Seterusnya bagian 4 Silabus BDR atau daring dan luring Yang dimaksud silabus disini adalah penyederhanaan KDKI mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7, 8, dan 9 jenjang SMP Yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan BNSP sebagai berikut Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan agama esan Budi Pekerti ini Telah disederhanakan Dalam rangka Pembelajaran jarak jauh atau BDR Ini kelas 7 nya Ini kelas 8 Ini kelas 9 nya Bagian 5 Materi pembelajaran BDR Nah untuk materi pembelajaran BDR khusus untuk kelas 7 dan kelas 8 Ini berupa buku teks, modul, PPT atau PowerPoint dan video yang saya buat di Youtube Jadi secara lebih lengkap Materi tersebut antara lain ini contoh saja A. Modul PAI dan Budi Pekerti kelas 7 dan kelas 8 Ini contoh modul yang telah saya buat Dan modul ini juga telah di share oleh saya ke Youtube Itu dalam bentuk modul Materi dalam bentuk modul Kemudian dalam bentuk PPT ini Ini saya screenshot di laptop saya Ini di samping dalam modul Ataupun di samping kita meng-share modul Maka kita juga meng-share PPT PowerPoint nya Ini ada 6 PowerPoint Ini judul-judul nya Kemudian ini khusus untuk kelas 7 Dan ini yang di bawah adalah Untuk kelas 8 Dan semua PowerPoint ini telah saya upload di Youtube saya Di samping itu juga untuk lebih menarik Kita tayangkan atau kita rekam melalui video Dan saya upload di Youtube Ini 7 video pembelajaran kelas 7 semester 1 Dengan alamat Youtube nya ini Kemudian B. 7 video pembelajaran kelas 8 semester 1 Ini alamat Youtube nya Selanjutnya bagian 6 lembar penugasan belajar peserta didik Pada BDR melalui daring dan luring Segala hal yang berkaitan dengan penugasan peserta didik Dapat dilihat secara lengkap pada isi modul PAI Dan budi pekerti yang saya buat Jadi rekan-rekan di modul itu Saya berpatokan membuat modul pada komponen-komponen yang Pada umumnya ada dalam modul Ada komponen petunjuk belajar Kemudian ada komponen tujuan pembelajaran Ada komponen materi pembelajaran Ada komponen soal-soal penilaian Dan ada komponen khusus untuk penugasan belajar kepada peserta didik Nah ini untuk kelas 7 Contohnya ini Itu untuk kelas 7 Kelas 8 ini juga rangkaian tugas-tugasnya 1, 2, 3 Ini juga ada menyimak cerita Kemudian yang keempat Tugasnya ada 12 tugas untuk kelas 8 Lembar berikutnya bagian 7 Media daring Nah ini dalam kurung WA Google Classroom dan Google Formulier Saya mencontohkan disini Bagaimana Mengadakan pembelajaran melalui WA Screenshotnya ini Kemudian melalui Google Classroom dan Google Formulier Contoh yang pertama melalui WA B Google Classroom Atau disingkat GC Ini contoh tampilannya C Google Form Atau Google Formulier Ini contoh tampilannya Ini sebagai judul uji kompetensi iman kepada kitab Allah Ada nama, ada kelas Di bawahnya juga nanti ada soal-soal dan optionnya Kemudian 52 tanggapan itu artinya 52 siswa yang telah menjawab Ini Diagram lingkaran, lingkasannya Kemudian ini juga contoh 66 tanggapan, 66 siswa yang menjawab Rangkuman skor Siswa yang telah menjawab di Google Formulier Nama siswa, kelasnya, kemudian ini skornya Ini kebetulan kelas 8C, D, E, dan F Bagian 8 Ini kegunaan buku teks PAI dan Budi Pekerti Ini saya buat agar siswa Mudah dalam belajar berdasarkan buku teks Sehingga mereka juga jelas dalam melaksanakan langkah per langkah mempelajari atau memahami buku teks Ini petunjuk penggunaan untuk kelas 7 Contohnya Dan ini petunjuk penggunaan untuk kelas 8 Terakhir bagian 9 Datar hadir dan nilai PAI PTS Pertar Didik Ini nama-nama Pertar Didik Dari mulai kelas 7A Sampai kelas 8F Demikian Laporan atau contoh laporan lengkap ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh